Intro Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau mereview produk. Produk yang sudah saya beli dari tukang online dan produk ini cukup berguna buat saya demen banget minum kopi. Ini adalah mesin pembuat Espresso Portable dari Light Thunder. Oke, produk ini dari Cina ya. Tapi, saya beli dari Shopee dan produk ini langsung dari Jakarta kalau nggak salah. Jakarta atau Langerang. Oke, ini harganya Rp 219.000. Dan produknya cukup gede. Ini adalah portable ya. Biar nggak terlalu lama, langsung kita unboxing produknya. Langsung kita buka ya. Oke, udah kosong. Yang pertama adalah, ini adalah buku panduan. Ya, manual booknya menggunakan bahasa Inggris ya. Di sini ada gambarnya juga. Oke. Selanjutnya adalah mesin Portable-nya ini. Mesin Espresso Portable. Oke, kita buka. Dapat kantong. Kantongnya kosong ya. Alatnya seperti ini. Warnanya hitam. Nggak ada warna lain. Di bagian... Di bagian bawah ini adalah cangkirnya ya. Kita bisa buka. Dan ini adalah mesinnya. Ini agak kotor soalnya saya beberapa kali sudah pakai dan coba. Ini agak berat ya. Ini beratnya sendiri 400 gram. Dan dimensinya itu 14 cm x 7 cm. Dan bahannya sendiri menggunakan plastik polipropylen dan ABS. Oke. Langsung ke bagian atas saja. Kita buka dulu. Nah. Kapsulnya seperti ini. Ya. Kapsulnya seperti ini. Yang pertama adalah ini adalah tempat untuk penampung air. Dia menggunakan air panas ya. Suhunya sekitar 90 sampai 100 derajat Celcius. Dan kapasitas untuk tankinya sendiri 170 mili. Oke. Kita lepas. Ini adalah cangkirnya. Terus. Bagian belakang. Ini adalah port untuk pengisian daya. Dia menggunakan Pepsi. Dan di bagian pembelian itu. Kalau nggak salah nggak dapet deh. Saya nggak dapet kayaknya. Apa dapet saya lupa. Dia menggunakan baterainya sendiri. Jadi itu sekitar 1200 mAh. Dan untuk pengisian daya. Itu sekitar 3 jam. Oke. Terus kita bisa buka bagian sini. Nah. Nah. Ini nanti air panasnya lewat sini ya. Dari dalam sini. Nanti kita pencet. Nah. Kita tombolnya. Untuk sekali tombol. Nah. Dia menyala semuanya. Artinya baterainya masih penuh. Untuk double click. Artinya itu untuk menyalakan alatnya. Jadi airnya kesedot ke masuk. Dan keluarnya di sini. Ini adalah bagian untuk tempat kapsul. Seperti ini. Nah. Kita isi dulu nanti kapsulnya. Nah. Kapsulnya kita isi. Menggunakan. Eh ya. Ini dapet sendok ya. Nah. Kita isi. Saya biasanya pakai sekitar 3. dari koki bubuknya. Saya menggunakan. Jangan dipadetin ya. Jangan dipadetin ya. Istilahnya diisi aja. Terus kita ratakan saja. Nanti kita tutup. Nah. Nanti kita masukkan si. Alatnya ini. Oke. Kita pasin dulu. Oke. Nah. Dipasin dulu. Baru. Kita. Masukkan. Terus kita putar. Nah. Kita tutup dulu. Bentar. Oke. Mana nih. Oke. Tutup. Kita isi dengan air. Kita tutup. Baru kita pencet. Double click. Keluar seperti itu ya. Dan keluar. Espresso-nya dari bawah. Untuk. Kualitas dari. Espresso-nya tergantung dari. Bubu kopi yang kita pakai ya. Saya biasanya pakai. Yang kapal api itu kurang bagus. Mungkin kapal api signature. Beda. Dia lebih enak. Lebih agak pahit. Nah. Saya saranin pakai itu ya. Bentar. Untuk kapsul kopinya. Seperti ini ya. Bentuknya. Untuk kapsul kopinya. Seperti ini. Nah. Di sini ada penyaringnya. Dia agak gede ya. Setiap pembelian itu. Dapat satu. Dan biasanya. Penjual itu. Ngasih satu gratis. Free. Nah. Jadi kita dapat dua nih. Bentuknya hampir sama. Cuma. Gede kecilnya tuh. Cukup beda ya. Untuk penampungan juga sama kok. Saya bisa menggunakan. Tiga sendok. Dari ini. Untuk. Diisikan ke tempatnya ini. Agak kotor. Warna coklat. Karena saya sering pakai. Yang buat ini. Ini jarang saya pakai. Dan. Informasinya sih. Ini bisa pakai. Kapsul kopi. Yang semacam. Kayak. Nescafe. Dolce Gusto. Seperti ini. Cuma. Saya mau coba itu. Gak muat. Dia terlalu besar. Nah. Ini gak muat. Saya coba lagi. Saya beli. Nespresso. Yang seperti ini. Ini kekecilan. Jadi. Saya belum dapat. Yang. Kapsul kopi. Yang pas. Untuk alat ini. Mau gak mau. Ya. Saya. Pakai. Kapsul kopi. Yang. Reusable. Seperti ini. Soalnya. Kalau kita beli. Yang seperti ini. Kan. Agak. Mahal ya. Isilahnya. Satu ini aja. Sekitar. 10.000. Sampai. 20.000. Tergantung dari. Rasanya. Tapi. Kalau yang ini. Kita bisa. Refill. Jadi. Kayak. Kita kasih. Bubuk kopi. Yang biasa aja. Tergantung dari. Selera ya. Kopinya. Nanti kita pakai. Nah. Saya belum dapat nih. Cocok. Untuk. Kapsul kopinya. Ini terlalu besar. Sedangkan. Ini terlalu kecil. Ya. Mungkin. Kalau kalian. Tahu. Untuk ukuran. Alat ini. Boleh dibantulah. Di bagian komen ya. Saya belum mendapatkan. Untuk. Yang cocok. Untuk kapsul ini. Oke. Biar gak terlalu lama. Langsung kita coba. Untuk. Bikin. Espresonya. Menggunakan. Alat. Espreso portable ini. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati 119.000 ya kalian akan mendapatkan 2 kapsul dan 1 alat ini alatnya cukup portable baterainya itu cukup awet saya sudah beberapa kali 1 kali sekitar berapa kali ya 6-7 kali itu masih bisa tapi kekurangannya saya nggak bisa pakai ini kapsul kopi yang seperti ini dolce gusto atau yang seperti ini nespresso jadi mau nggak mau ya yang seperti bubuk kopi seperti ini baru kita pakai untuk tingkat enak atau nggaknya dari espresso-nya itu tergantung dari kopi yang kalian pakai ya oke semoga video ini cukup bermanfaat buat kalian terima kasih sudah menonton bye